3, 2, 1, 0 Selang sekitar 2 minggu pasca bencana longsor di Banjarnegara, bangsa ini kembali berduka karena jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 di perairan Selat Karimata. Saudari bumi saudara langit, peluklah anak-anak manusia, mereka sedang terbang tinggi. Tinggi sekali dan mungkin tak pernah akan kembali lagi. Mereka sedang menyelam dalam, dalam sekali tanpa ruang untuk melambaikan tangan. Mereka hendak berlibur, namun kini harus undur pesiarahan serta mertaasai. Tanpa tambahan waktu, tanpa pernah mengucapkan salam selamat tinggal. Oh samudera luas tanpa batas, bawalah para jasad keperahu pengharapan dengan dayung kasih menuju ke permukaannya. agar dapat dihantar oleh sana keluarga ke rumah abadi, agar air mata rekan dan kerabat membersihkan jiwa para jasad. untuk bersama-sama memaknai kegagalan dalam menerima bantuan dengan segera. Selamat jalan kucapkan, Pergilah kepada Allah sumber keselamatan yang menyambut dan memegang tanganmu untuk melampaui malam gelap, untuk melangkah di jalan pekat, untuk berteriak tanpa suara, untuk menembang kidung surga. bersama surya pagi yang memerangi lorong iman dan menghangatkan hati para kekasih yang tiba-tiba kau tinggalkan. Kecelakaan yang menimpa pesawat RSI jenis Airbus 32200 itu mengundang keprihatinan dan tanggapan banyak pihak. Total terdapat 155 penumpang, 2 pilot, dan 5 krokabin dalam pesawat dengan rute penerbangan Surabaya-Singapur tersebut. Untuk seluruh keluarga penumpang dan sama pesawat, lagi saya turut merasakan kehilangan atas musibah ini dan kita semuanya berdoa agar seluruh keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Saya sudah memerintahkan kepada pesawat nasib untuk melakukan operasi gabungan untuk mencari baik pesawatnya maupun penumpang dan seluruh awal pesawat. Dan saya sudah perintahkan untuk fokus terlebih dahulu dalam rangka evakuasi penumpang dan awal pesawat. Hingga berita ini ditulis upaya pencarian korban dan sisa badan pesawat tetap dilakukan di bawah koordinasi Pasarnas. Yayasan Buda Secim mengirim para relawan untuk menghibur dan mendampingi keluarga para korban pesawat Air Asia. Seharis setelah pesawat dikabarkan hilang, para relawan mendirikan posko pendampingan dan konseling di Bandara Juanda, Surabaya. Bukan semata-mata bantuan materi, namun bantuan moral dan juga dukungan psikologis sangat diperlukan. Sikap ulas asih dan juga kepekaan menjadi salah satu penopang utama bagi sesama dalam menghadapi duka. Kaget sekali, jadi waktu itu kita juga dengarnya dari berita di TV ada seperti itu, aduh. Dan dikabarkan waktu itu kan hilang. Jadi kita, aduh, semoga itu terdampar di suatu pulau dan semoga semuanya selamat. Doa kita waktu itu langsung seperti itu. Pada saat tiba di sana, itu kan poskonya kan tertutup rapat. Jadi kami ditanya, ada keperluan apa? Kemudian kami mengatakan, kami dari Yayasan Budha Cuci, kami ingin melakukan pendampingan untuk menghibur keluarga korban. Nah, itu untuk masuk itu aja juga sulit sekali. Karena mereka mempunyai kecurigaan. Kami mungkin mereka enggak tahu ya, karena mau apa nih orang gitu kan. Takutnya kan belum tentu orang bisa menerima orang dari luar. Jadi cuma waktu itu ketika saya masuk ke dalam, saya lihat ada seorang ibu-ibu duduk sendirian. Terus saya tersenyum, dia juga senyum. Saya bilang, Ibu, saya Kimi dari Jakarta, dari Yayasan Budha Cuci. Saya bilang, terus, oh iya. Kemudian ibu itu langsung, terima kasih ya sudah datang. Katanya, terima kasih ya berikan kekuatan pada kami. Terus dia langsung buka cerita, cerita mengenai keluarganya yang ikut dalam pesawat itu. Nah itu, waduh, rasanya kita mendengar itu langsung ikut sedih sekali. Waktu itu kan kita masih mengharap, masih mengharap. Jadi doa bersama semoga keluarganya ibu ini dan keluarga yang lain itu bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Semoga Tuhan melindungi mereka. Dan juga semoga keluarga yang ada di sini diberi kekuatan. Selama tiga hari di sana, ketika itu kan selama dua hari kami di Juanda, ketika itu kan krisis senternya masih di Juanda. Jadi menemani mereka gitu. Terutama pada saat yang terjadi yang pemberitaan ditemukan satu jenasa, satu korban yang sudah tidak hidup lagi, itu kan semua histeris gitu. Jadi kami jadi bingung, karena semua menangis, semua histeris gitu. Jadi kita peluk yang ini, yang ini meraung-raung. Kita peluk yang ini, yang ini meraung-raung. Jadi pada saat itu kami, jujur aja saya berharap, aduh seandainya lebih banyak lagi orang ceci di dalam, itu akan sangat bermanfaat sekali. Kita akan sangat meringankan beban mereka. Memang, karena di sana itu duka mereka itu luar biasa. Kayaknya nggak pantas kalau kita masih pikir mau liburan, karena ketika kita berada di sana itu kita bisa merasakan. Meskipun kita bukan saudara, bukan itu, bukan keluarga saya gitu ya. Itu rasanya seperti kita kehilangan juga gitu. Kita cuma mendengarkan aja cerita mereka, mereka ingin bercerita tentang keluarganya, kenangan bersama keluarganya. Jadi di dalam itu kebanyakan saling mengobrol, jadi saling berusaha menguatkan satu sama lain. Nah, di dalam itu juga kebanyakan diadakan doa bersama. Kemudian juga selain itu, selain doa bersama juga itu saling bercerita, saling maksudnya mengenai si ini, mengenai si ini. Itu keluarga yang pergi itu. Jadi selain saya kan ada banyak seci yang lain juga, jadi mereka semua juga sama. Jadi ketika masuk ke dalam, jadi kita juga nggak berani langsung agresif. Tetapi begitu, kalau misalkan orang itu kelihatannya berduka, kemudian dia kelihatan bingung, nah seci-seci yang lain juga mendampingi, mendampingi kemudian menanyakan apa yang bisa kami bantu. kadang-kadang kita cuma sekedar memberikan tisu, kadang-kadang cuma sekedar menawarkan minum atau makanan, seperti itu. Rasanya waktu itu cuma hari itu sama seperti hari-hari biasa. Yang ada cuma rasa ingin meringankan, meringankan, meringankan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk meringankan, seperti itu. Jadi waktu itu sama sekali tidak ada kepikiran, oh ini malam tahun baru, oh besok tahun baru, itu sama sekali nggak ada kepikiran. Hari itu tanggal 1 Januari, kami juga tidak ada saling mengucapkan selamat tahun baru, karena kan itu akan merupakan duka ya, karena mungkin mereka biasanya berkumpul dengan keluarganya, kalau kita mengucapkan selamat tahun baru, mereka akan lebih terluka lagi. Kalau kita melihat bahwa manusia itu kan sebenarnya kan sangat membutuhkan cinta kasih siapapun, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan cinta kasih, apalagi di saat-saat yang susah seperti ini. Kami berprinsip bahwa hidup ini kan singkat, kemudian juga kita terlahir jadi manusia itu merupakan suatu berkah. Nah, bagaimana menghargai berkah ini? Yaitu dengan melakukan kebaikan, berbagi sesuatu apapun yang bisa kita lakukan. Saya merasa sangat-sangat, sangat ini ya, maksudnya kan master seringkan mengatakan, ya kan, maksudnya hidup itu kan singkat, tidak kekal gitu ya. Dari yang berwujud, tiba-tiba hilang, hancur gitu ya. Maksudnya ketika berada di sana itu kan kita merasakan bahwa, misalnya saat kemarin kita masih bercengkrama, masih kumpul sama-sama, masih ngobrol, tiba-tiba eh nggak ada yang sangka kan, tiba-tiba tujuannya untuk berlibur, naik pesawat, tiba-tiba pesawat itu jatuh, hancur, sudah. Ya, jadi artinya kehidupan itu sangat singkat sekali gitu. Jadi, saya merasa pikiran-pikiran kita itu maksudnya saya harus, aduh benar-benar lebih menjaga lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih banyak lagi melakukan kebajikan. Karena setiap saat, setiap saat saya bisa juga mengalami hal itu. Setiap saat saya juga bisa, tiba-tiba berpisah dengan kehidupan ini. Jadi, saya merasa kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik harus terus belajar. Melatih diri, melatih kesabaran, melatih pikiran, seperti itu. Ulas Asih adalah kesediaan untuk bersumbangsi tanpa memikirkan kesulitan dan juga jerih payah yang harus dihadapi. Mari jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889-8100-5000 atau ke website DAITV dan media sosial DAITV. Akhirnya, saya Andrew Pakpahan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.